Nah, kayak Ica sama Tarik ini kan adalah anak-anak muda yang mewakili generasinya Gak semua anak-anak tuh anak muda, apalagi untuk mau loh deket dengan omanya atau eyangnya Atau juga ngurusin Odedini, ada yang bisa Ica kasih tau gak buat teman-teman? Sebetulnya sih kalau dari diriku sendiri, kenapa aku pengen ngurus Oma juga Karena sebelumnya kan kita belum pernah tinggal sama Oma ya Ternyata seru ya tinggal sama nenek, karena punya banyak temen juga gitu Terus maksudnya gak sepi gitu loh rumahnya Jadi temennya rumahnya Temen gitu Terus apa namanya Kenapa pengen bantu? Karena ini aja sih Suatu saat bakal gak ada gitu kan Jadi pengen rasa gitu Kalau Tarik, apalagi laki-laki Kan belum tentu loh semua anak muda laki-laki Ingin juga deket sama omanya, ngurusin di keluarga gitu Kalau Tarik kenapa? Pertama yang buat bikin nenek kita bahagia gitu Caranya gimana? Kalau tarik contohnya deh Contohnya itu kayak Mijetin, ngobrol, ngajak ngobrol Jadi kalau Oma tiba-tiba diem nih Itu udah tanda bahaya lah gitu Jadi suka diajak bercanda sama Tarik sama Ica juga? Apalagi kan Oma suka nyanyi kan Jadi kita ya walaupun fales gitu Ya udah ajak aja nyanyi gitu Oke Itu kan buat Oma juga seneng juga kan gitu Itu juga buat seneng kita juga ternyata Kita bisa bikin ketawa Oma walaupun kalian kayak gitu Tarik Tarik Kalau nemenin Oma dibandingin main gadget atau main sama temen-temen yang lain Emang apa yang Tarik dapetin? Yang Tarik rasain lebih menguntungkan? Ya karena yang bisa nyautin aku ya Oma Walaupun gak nyambung lah ya Tapi kayak yang penting ada suara lah Ada informasi Ada informasi Itu yang Tarik dapetin Kalau Ica, keuntungan apa yang Ica dapetin untuk Terus nemenin Oma dan juga ngajak bercanda sama nyanyi gitu Emang Ica jadi lebih apa? Kebersamaan sih sama Oma Sebelumnya kan emang gak deket kan sama rumah Waktu pisah rumah Terus pas emang masuk pindah rumah ke rumah bunda Itu jadi lebih deket bisa ngobrol tentang masa lalunya Oma tuh kayak gimana Bisa nanya-nanya Emang dulu bunda tuh anaknya nakal gak sih? Tau-tau gitu nyari-nyari Mungkin aja ada yang cerita-cerita lucu kan dari bunda Jadi kan tau tentang bunda sendiri Kebersamaan sih sebetulnya Kebersamaan Nah sekarang dengan bundanya nih Dengan Sita Gak semua keluarga loh Sita diberkai anak-anak yang mau faham Dengan masalah Oma nya yang OEDD Kalau Sita ini gimana? Ada artis gak buat teman-teman lain yang juga Kebetulan tinggal sama Eyang nya, Oma nya, atau juga sama cucu-cucunya? Oh ini Saya itu Ajak mereka ke caregiver meeting Oh Jadi saya, bapak saya, adik saya Pertamanya ke caregiver meeting Kemudian saya ajak anak-anak saya ke caregiver meeting Rasanya saya cuman gak pernah ngajarin mereka Saya cuman ngajak mereka ke caregiver meeting Terus entah bagaimana kalau tiba-tiba mereka Tarik dan Ica langsung kemudian terbuka dan paham gitu ya Oh itu yang terjadi sama Oma